Melanjutkan atau merendahkan terhadap posisi-posisi kita di forum-forum internasional Nah, Bapak-Ibu semua, tentu saya tidak akan terlalu bisana Nah, the electoral cycle ini sudah dirancang Dirancang, dilaksanakan, dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan Sesuai dengan tahapan jadwal waktu oleh administrator utama Pemilu Administrator utama Pemilu adalah Bapak-Ibu semua, jajaran Komisi Pemiluan Umum Jadi, Undang-Undang Rasa 45 itu, Pasal 22 itu, Ayat 5 Ayat 5 ya, itu adalah indu dari ketentuan kepemiluan kita KPU adalah administrator utama karena KPU lah yang memang pertama kali di disayang Walaupun tafsir MK yang kami menjubat waktu saya di Bapak Waslu Akhirnya menarik, gitu ya Rekrutan mengawas Pemilu ke Bapak Waslu Jadi Bapak Waslu, dasar hukumnya, dasar konstitusinya adalah Pasal 22, Ayat 5 itu tadi Ya, suatu kondisi yang menjubat nasional tetap ke dalam diri Dan, termasuk DKP Tetapi, yang tidak bisa dicapai adalah bahwa historis Ya, historisnya adalah KPU Nah, kemudian dibagi-bagi Jadi, Bapak Waslu itu memerankan fungsi Sama dengan KPU, tapi dari sisi orang masanya Demikian juga Bapak DKP Sama dengan KPU Ya, sama dengan KPU dan sama dengan Bapak Waslu Dengan fungsi yang sangat terbatas Sebagai penegah kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu Saya pilih tagline bahwa di KPU ada untuk KPU Dan Bapak Waslu Bapak Waslu ada untuk KPU KPU ada untuk Pemilu Jadi, itu yang kemajuan kita Yang menampilkan citra diri dalam konstruksi check and balance Dalam sistem penyelenggaraan Pemilu kita Yang memang agak unik Karena tidak ditemukan di tempat lain Di Amerika misalnya, aku punya itu Cuma ada di negara-negara bagian Aku di level federal Di pusat itu, segera sebagai konditor Kecuali untuk beberapa hal Dan sana, penyelenggaraan Pemilu meletak Dalam pemerintahan Dalam pemerintahan dan pada saat bersamaan Karena pemerintahan di sana mampu Mengisahkan antara kepentingan privat Dan kepentingan publik Maka memang berjalan dengan baik Di sini, punya sejarah kelam pada waktu baru-baru Dan kemudian bentuknya adalah independent Di seluruh dunia, ada tiga bentuk atau model Penyelenggara Pemilu Yang pertama adalah independent Bentuk independent atau model independent Seperti titikannya Tetapi pada zaman baru-baru Government models Lalu ada juga yang mix Mix di biasa di negara-negara parlement Bapak-bapak semua Administrasi utama yang digolak oleh jajaran APU Dan diawasi oleh Pak Wasu adalah penyelenggara Pemilu Yang memang sudah settle di kita Nah, ini dia yang satu Ini dia sekedar Mekaya memahami Kerana kerja Pemilu itu Ada pre-election ini Ada election period Ada push election period Nah ini tugas Bapak-Ibu semua sudah laporan Ini tidak detail Yang detail justru ada di Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Inti dari tahapan pemilu itu tidak panggang-panggang sebenarnya Yang diambil salah interaksi itu adalah Tahapan daftar pemilik Istilahnya daftar pemilik Lalu yang kedua adalah pencaunan Yang ketiga adalah kampanye Yang keempat adalah penetakan pemutatan dan penghiduan suara Atau harita pemilu dan penetakan hasil Cuma itu saja standarnya Tapi kita melalui undang-undang Kemudian dirijis di belakang tempat Sehingga malah susah dihafalkan Dan memang tidak perlu dihafalkan Perlu dihafalkan susah Undang-undang dasar sekarang juga banyak Grup PMP dulu tidak sepakat Di amendemennya undang-undang dasar Alasannya sebelek Karena menghafalkannya Susah terlalu banyak Itu alasan sebelek Nah ini dia tahapan-tahapan pra pemilu Ini tahapan pemilu Lalu tahapan pasca pemilu Tahapan pelaksanaan pemilu inti Karena disitu ada tahapan atau subtahapan Namanya footing Dan memang itu inti dari pemilu Karena kadang-kadang orang suka mengatakan Saya kira Bapak Ibu semua juga pasti sering menjumpai orang Kapan pemilunya Kapan pemilunya yang dia kira adalah hari yang pemilu Padahal ketika kita bicara tentang pemilu Tahapannya sejak awal Berbulan-bulan Dengan schedule yang sudah ditetapkan oleh otoritas Pertama pemilu Nah Bapak Ibu semua yang saya hormati Nah ini dia Bisa dilihat Ini adalah posisi Push election period Ada push Ada pra Ada pre Ada election Nah evaluasi pemilu Masuk dalam subtahapan Pasca pemilu Push election period Nah ini adalah aktivitas pasca pemilu Inti atau pokok dari pemilu Itu terdiri atas Jadi dia dalam diri Pertama adalah pendalaman terhadap institusi Kemudian pengembangan profesi profesional Dan pengembangan profesionalitas Jadi disitu ada evaluasi untuk melakukan apapun Standardisasi terhadap perilaku Standardisasi logisti dan sebagian Itu biasanya dievaluasi Kemudian juga adalah pengaturan-pengaturan hukumnya Dan biasanya ada pengarsipan dan penelitian Biasanya saya lihat begitu ya Di setiap cycle saya lihat kapil juga rapat itu Lalu adalah intian audit dan evaluasi Nah topik kita yang di atas kapil kita ini adalah evaluasi Lalu adalah meng-update-an ya pemutahiran daftar pemilik Yang selalu berulang-ulang Daftar pemilik masih jadi topik yang selalu dibahas Dan ini maaf ya saya isteri komentar di MK itu Itu selalu dijadikan alasan ya Padahal bahwa tidak diikuti oleh pemahaman yang bersifat teknis Dan pemahaman-pemahaman yang bersifat pertahapan Sebenarnya rancangan tiga terhadap tahapan Sub-tahapan daftar pemilik ini panjang kan Tapi selalu di tengah ujung apa nih Di tingkat ujungnya selalu dimasalahkan Kelihatan sekali saksian-saksian itu kan memperlihatkan Dia tidak paham pemilu Karena kadang-kadang orang terdidik pemilu hanya dari baca korak Itu juga masih lumayan Tetapi lebih-lebih terdidik oleh medsos Terutama WA Yang susah kita itu memindahkan Kadang-kadang ya Mana yang benar Mana yang tidak benar Antara hak dan yang batin Itu bercampul adu Dan itu menjadi pemahaman umum masyarakat kita Berat sekali berhadapan dengan Jadi kita menjawab Berselikurannya terhadap seluruh informasi dalam kaitan berfungsi Itu capai sekali ya Maka memang itu tantangan besar kita Tetapi orang-orang itu sebagai penentu keputusan Sekurang-urangnya sebagai pemilik Dan itu dipahami Demonstrasi Rangka demonstrasi di Kompleks Bawah Setelah tempoh hari ini saya gerak Saya gerak terdoktrin oleh kabar semacam itu Nah saya gerak kita punya tugas untuk mencerahkan puka mereka Tapi tidak semua orang harus paham pemilu juga Sedangkan untuk cari kamar mereka karena susah Tapi mereka adalah penentu keputusan Paling kurang di TPS pada saat harian pemilu Nah bapak-bapak semua saya ingin ingatkan Tapi saya yakin sederhana juga sudah semuanya Ada juga semuanya wajiban KPU dan kejarannya Terhadap atau hal email yang terkait dengan evaluasi ini Coba bisa dilihat di pasal 12 Ruka melakukan evaluasi Buat laporan Nah ini pasal 14 nya adalah menyampaikan laporan dan temuan Pasal 18 48 Ini yang lebih detail Walaupun ini mengulang Mengulang terhadap pasal sebelumnya Memang kita tahu bahwa undang-undang tujuh ini banyak yang mengulang-ulang ya Menurut saya tidak efisien Tapi ya itu pun betul-betul undang Memang orangnya begitu semuanya Nah saudara-saudara Di level provinsi Relatif sama Memang sama Di kabupaten juga demikian Saya teman-teman